musik 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 semangat semangat tau gak di kebun aku ini kebun kesayangan kita itu sudah mulai panen timun padahal kemarin panen duren satu pohon yang sama iya wah timun yang baru panen jangan-jangan itu maling ini harus kita segap aku udah siap dengan ini hati-hati tenang aja kamu jangan berisik nanti dia joget aku ngedap-ngedap dulu ya kasih musik dong ngedap 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 begitu oh iya benteng ku ku gitu kne tak tangkep dia permisi neng maling ya Neng, balik dong Ya ampun Tina Tun Udah ketangkap belum Bang Andra malinya Aku mau pinta tanda tangan sama dia Aku bukan Tina Tun Kamu siapa? Aku timun mas Gak mau ngambil beginian sih Ini punya temen saya loh, kebunan temen saya Takut Bang Andra, enggak co Aku tahu, disini kan lagi, katanya lagi panen timun Katanya kebunnya gede, gini doang masalah Bukan begitu, tapi kan anda masuk ke sini tanpa izin berbahaya itu namanya Udah izin Sama siapa? Sama Pak RT Waduh, berarti RT-nya yang salah nih Yaudah, saya kenalin sama yang punya yuk Yaudah Sini-sini Ini kok balik aja kok Bawa aja bawa Kembali sama dia ngomong Bagian kan kebunnya kan indah, megah, besar, panen Nanti besoknya lagi kok berbuahnya Itu satu pohon yang sama bisa berbuahnya macam-macam Iya Ntar request apa aja ntar dia berbuah Kalau jodoh, bisa Iya Itu ada Ini timunnya bagus-bagus banget Aku mau tanya sama Tina kok kamu suka banget sama timun, mau diapain? Iya, timun itu kan bagus banget Buat selain buat apa namanya apa aja bisa kan Alup, lalapan, terus buat masker 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 Dan bagusnya tuh kan bisa kayak buat semacam Kalau kita makan apa kayak antioksidannya tuh anti timun Bener, bener banget, di jus Minumin, di jus timun Terus namun itu tuh apa yang dicacak-cacak gitu Cacah Handika Acar Cacah Di cacah Di cacah Di foto kecil-kecil di acar Di blend gitu Wow, keren asik tuh Makanya kalau makan sate Selalu ada timun kan Selalu ada acar itu benernya buat netralisi Tapi ini beda-beda modelnya tuh Cek, 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 cek yang lagi nge-hit kan yang ini nih apa namanya? timun jepang timun jepang nama latinnya apa sih timun? tokyo timon tokyo timon itu yang biasa ada di kimbak tau gak sih? yang di sushi oh iya di sushi dan rasanya gak terlalu pahit dan gak terlalu berair ini ada yang jenis-jenis timun yang pertama itu kalo kita liat timun kita harus bisa memilihnya yang bener juga cara memilih timun tanpa rasa pahit ada kadang-kadang pernah gak sih nyobain timun tanpa rasa pahit? pernah, pernah banget apalagi kalo yang makan nasi goreng timunnya itu pahit timunnya itu surprising loh kadang bisa pahit, bisa manis bisa asem bisa juga gini kalo misalnya lagi makan timun terus kitanya lagi emang terluka hatinya itu akan lebih pahit lagi wah itu sakit pedih rasanya udah bu ini tips memilih timun tanpa rasa pahit yang pertama adalah lihat warnanya saat beli timun di supermarket atau di pasar pilihlah yang warnanya terang hindari membeli timun yang warnanya sudah kusam dan berkeringat karena itu menunjukkan kalo kualitasnya itu gak bagus gitu kemudian ditekan-tekan caranya adalah dengan menekan bagian badan timun kalo terasa empuk atau lembek itu berarti timunnya udah gak seger jadi pilih yang sedikit keras untuk mendapatkan timun dengan kualitas yang bagus dipijit-pijit gitu dulu ya refleksi kali ya jadi ini kalo saya lembek berarti ini masih keras nih kalo keras itu berarti yang seger dan bagus terus juga posturnya pilih timun yang memiliki postur tegap tinggi minimal 169 cm berat badan 55 cm kayak mau tinggung kayak gitu kayak mau mili model ya pilih timun yang memiliki postur tegap ini menunjukkan timun yang segar dan bebas dari rasa pahit oh jadi carinya jangan timun yang meretot-meretot tuh ada yang kayak gitu jadi kalo terlalu udah bengkok berarti gak bagus ya oh jadi warna kerasnya sama ketegapannya ketegapannya nah pinjem ini bisa buat pake anting ini juga noda kalo timun yang dibeli ada noda bintik-bintik atau warnanya sudah berubah menjadi agak kuning itu harus diperhatikan itu timun punya kualitas yang buruk dan sudah tidak segar lagi jadi baiknya pilih timun yang tidak memiliki noda bintik-bintik seperti itu jadi yang lebih fresh itu lebih bagus lebih fresh lebih bagus ini kayaknya gak ada ini gak ada juga itu bintik-bintiknya bukan kayak gitu biasanya bintik-bintiknya kayak menguning gitu apalagi kalo bintik-bintiknya merah-merah gitu berarti demam berdarah emang kayak pelawak ya eh saya pokalis ya sorry akhirnya jadi pelawaknya udah dikeluarin gitu dulu jaman saya kecil terus saya selalu ngemilin timun tapi caranya timun sama garam cocol makan atau sama sambal oh iya itu enak banget dan kadang kalo misalnya yang udah tua-tua gitu ya direbus tau gak timun tuh direbus terus udah gitu di itu loh yang kayak siomai-siomai gitu di steam di steam di steam di steam di steam terus masukin tahu lah apalah masih kecap mantap ini ada sebaiknya anda ketahui juga bahwa sebaiknya makan timun itu setelah makan ikan bakar nah dibalik segarnya timun jenis sayuran ini mengandung vitamin C, beta-karoten, dan polifenol yang bisa mengurangi radikal bebas oke dan timun bisa melawan racun setelah mengkonsumsi makanan yang dibakar seperti ayam atau ikan bakar makanya selalu ada tuh ayam bakar, ikan bakar, makanan yang dibakar bakar selalu ada timun iya itu itu menangkal radikal bebas dan menurut para ahli di bidang teknologi pangan dan nutrisi bagian gosong ayam atau ikan bakar sering dianggap sebagai pemicu kanker yang berbahaya untuk kesehatan dan timun bisa memerangi radikal bebas tersebut satu dua potong timun memang tidak cukup untuk melawannya yang meningkatkan risiko kanker tapi kita bisa menjaga kadar antioksidan dengan mengkonsumsi sayur dan buah minimal lima porsi setiap hari tetap ya yang warna-warni apa pelangi iya umum tiga warna satu hari itu tapi ternyata timun juga bisa untuk obati sakit gigi ah mah caci jadi kita kalau mau lagi sakit gigi banget nih beli timun sambil ke dokter gigi sama aja emang bener ini salah satu cara alami juga untuk mengobati sakit gigi seperti yang ditulis dalam situs awomonstop.com ya timun itu bisa dipakai untuk mengobati sakit gigi secara alami caranya yaitu timun diiris diletakkan di atas gigi yang terasa ngilu kandungan vitamin dan mineralnya juga dan rasa dingin dari timun itu dipercaya bisa menenangkan gigi yang sakit mungkin gak akan menyembuhkan secara total lebih kayak ke pain killer sementara iya ya itu juga dengan menambahkan garam pada timun kalau sebelumnya timun ada di dalam kulkah sebaiknya dibiamkan sebentar supaya sama seperti suhu ruangan oh gitu sebelum ditaruh di gigi yang ngilu itu nah itu mungkin efek-efeknya yang bisa meredakan sakit gigi nah dicoba aja lah patut dicoba ini udah ada timunnya mungkin ST mau membuat sebuah menu nah ini acar acar sebenarnya gimana sih ini orang rata-rata bisa gampang kok bikin acar aku gak bisa beneran gak bisa nah ini timun sudah dipotong-potong dadu seperti ini udah gitu biasanya temennya acar adalah wortel itu wortelnya yang belum diituin ya belum di dalam sapa gitu kan belum, belum, belum nanti tuh dia akan dan cabai ini rawit ya ini tuh tinggal dicampurin aja semuanya ke dalam sini nih se nah seperti itu terang banget terima kasih terima kasih air hangat airnya harus hangat? boleh hangat ini kalau digaduin aja enak gak sih? enak tau enak tau cukup takut ngeriam cabainya ini? kasih cukup porsi-porsinya tergantung sesuai selera ya? sesuai selera itu dia kan bikin fermentasi dan sedikit garam diaduk deh aduk deh didiamkan biasanya tuh kalau acar itu bisa ditaruh di toples biar dia tuh lebih nyerep ke dalam ke dalam nah ini kalau ini yang udah lumayan nih beberapa saat ada yang mau coba? hmmm Tina mungkin aku gak tadi kan nanya kan bisa di aku lagi puasa timun bikinnya gampang cuman oh terus ada bawang biasanya bawang merah ini termasuk sehat gak? ini 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 gak makanan sehat gak? itu itu makanan khas sehat lah akan ada timunnya enak? enak tau yang ini apa yang ini? oh satu lagi kalau ini baru boleh kalau ditambah gula kali ya? keasinan ya? keasinan dan terlalu asem terlalu asem oh biasa kan ada yang manis-manis gitu kan? iya iya bener-bener kasih gula tergantung selera ya pokoknya terserak oke sambil es timun nyobain ini timun acar ini kita lihat dulu foto-fotonya Tina kita stalking dulu foto-fotonya Tina ada nih ada dong ini aiii iya cia banget iya cia siapa sih itu? siapa itu kamu siapa ini kamu ya ampun iya itu aku umur berapa ya? tiga tahun kali ya tiga tahun itu topinya masih ada gak? ah itu topinya minjem tau foto di studio gitu oh foto studio jadi kan aku udah mulai nyanyi itu dari umur berapa ini? belom-belom ini belum aku nyanyi kan umur empat tahun setengah ini tiga tahun tahun kemudian berarti ya tiga tahun seperempat tiga tahun seperempat nah ini juga nih itu reunian tuh ini reunian jadi temen-temen yang dulu SD terus TKTK SD kalau gak salah itu jadi reunian dan lucu banget sih jadi ada yang saling gak kenal karena dulunya gede banget kan tau tuh sekarang beda ada yang dulunya kecil sekarangnya gede banget iyalah SD kayaknya gak pernah reunian SD deh iya lucu ya lucu loh tapi belum pernah terakhir reunian SMA masih pernah nah ini tuh ini siapa sebelahnya nih itu yang main kuis kalah mulu ini di channel ya di sebelah ini CNL ya comedy night love main kuis kalah mulu itu saya ngapain sama baju biru ntar sesalamin ya aduh ini pemain kung fu yuk cun li di bilung di bilung ini apa nih aku menolak kekerasan terhadap anak wesss iya jadi lagi ada program itu kan memerangi iya campaign kekerasan anak gitu yang sama foto cowok kamu mana enggak ada yang foto sama cowok kamu masa tadi sendiri-sendiri mulu masa sendiri-sendiri mulu yang sama cowoknya mana tadi ada masa sih yang mana itu tadi sebelahnya enggak lihat sebelahnya tembok tadi yang mana masa sih enggak ada cariin dong ini udah kita buka lawangan ya bisa enggak di sini pakai twitternya oh boleh boleh tina kamu masih muda cantik enggak usah khawatir soal itu jodoh itu pasti akan ada waktunya jodoh jodoh terusnya dikejar dikejar kriteria jodohnya seperti apa mungkin bisa di share enggak harus gimana yang penting cocok cocok dan juga yang dewasa sih pengennya pengen yang dewasa jadi seumuran seumuran tapi enggak tua ya enggak konotasinya beda loh dewasa sama tua beda tapi kedewasan itu tidak bisa ditakar dari umur ya betul age and nothing and number gitu kan oh ya benar iya itu cuman angka lah iya iya betul kita bisa melihat wajah-wajah yang terlihat sangat muda tau ya dia sudah berusia ada juga yang terlihat dewasa tapi dia masih muda iya bu ustazah bu bu mau tanya dong jodoh saya gimana ya bu jodoh kamu enggak usah dikejar-kejar jodoh udah pak cek siapa tau pak cek jodoh kamu minum ocak lagi pak cek oh iya pak cek juga belum punya pacar pak cek juga belum punya pacar dan dia healthy banget dia ini healthy food luar biasa pak cek gimana pak cek udah berapa gelas hari ini lumayan lumayan lah ya coba dihabisin dong ini gelas apa sih itu green tea green tea dia lagi diet lagi diet abisin cek dong gelasnya iya dong abis itu kan segmen berikutnya kita kita tambah lagi air ocaknya ya coba dong pak cek pak cek pak cek wah susi kebung kan baru mulai pak cek pak cek pak cek luar 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 enak enak kayak ocak ya green tea mudah-mudahan bisa targetnya memenuhi 65 ya oh dia lagi diet kalau dia tuh gampang loh sebenarnya ini nih kan makan sehari berapa kali biasa biasanya 2-3 kali lah tapi kira-kira kira-kiranya 3 kali 3 kali biasa sehari 3 kali kalau mau kurus minggu 3 kali tapi kayaknya kalau udah kehabisan air gue ada stop ada kertas gak? kertas buat apa? buat nyangkat galon gak, galon gimana bisa pake kertas pak Andre kamu meremehkan saya sih soal beginian serius pake kertas sekarang hari gini udah gak pake gini-beginan pake kertas nyangkatnya gak bisa nanti saya kasih tau deh enggak nanti saya kasih tau saya gak ada tipsnya itu dari profesor atau dari pak Andre? nanti di fun science oke berarti profesor Andre yang akan kasih tau itu gak pake tenaga dalam ya? gak pake, gak pake, pake kertas aja oke oke fine fine tapi buat Tina thank you ya thank you ya terima kasih udah mampu dari pagi-pagi tadi itunya mana? bawa pulang bawa pulang bawa acar di luar ya bikin acar iya benar nah kalau begitu terima kasih sukses semua thank you ya proyek-proyeknya semua yeay asik dan sekarang kita akan lihat ada yang mau nyanyi di mobil nih bagi hari nih here we go sing it akar bye bye bye